Yang luar biasa, dia setelah dari pelarian, dia kembali ke Mesir, dia menghadapi Raun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir Lewat sepuluh tulang yang luar biasa saudara, sekarang mereka berjalan di padang gurun yang begitu gersak Ada begitu banyak orang yang mati disana, bertahun-tahun mereka putar, putar, putar di padang gurun menghadapi bangsa yang Ya kepala-kepala batu yang tegar, mungkin bikin dia emosi, sampai di ujungnya, hanya gara-gara tidak sesuai dengan perintah Tuhan bilang, Musa, minta maaf ya, kamu tidak bisa bawa bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian Saudara, dampak yang luar biasa, jangan pernah main-main dengan perintah itu Jangan pernah main-main dengan perkataan Tuhan Belajar dari seorang yang bernama Maria, dia bilang, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan Memang kita harus hidup sesuai dengan perkataan Tuhan Dan saya rindu saudara, pengalaman yang sama yang dimiliki Musa Ada banyak hal yang kita bisa belajar dari Musa, tapi dari sini kita bisa belajar dengan alami Musa Supaya setia kita jangan mengalami apa yang dialami Musa Jangan sampai Tuhan sudah janjikan kita sesuatu yang luar biasa, di depan mata kita tinggal selangkah lagi Tapi karena kita tidak sesuai dengan perintah Tuhan Kita dibilang sama Tuhan, hei Anjir, kau lihat saja ya perjanjian itu, tapi kau tidak akan menikmati perjanjian itu Emangkah tidak, saudara? Gue bilang ke sebelah, makanya harus sesuai perintah Harus sesuai perintah, saudara? Muncul sebuah pertanyaan, apa sebenarnya makna tidak sesuai perintah Hal penting-hal penting yang akan kita belajar di bagian ini Agar kita tidak sama dengan Musa yang tidak bisa masuk ke perjanjian Yang pertama, saudara Di ayat 12, kita baca sama-sama Banyang pertama, 1, 2, 3 Tidak percaya kepada Tuhan Jelas perkataan firman Tuhan di ayat 12 Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harum Karena kamu tidak percaya kepadaku Saudara Ketika kita tidak menuruti perintah Sama halnya dengan kita tidak mempercayai Orang yang memberikan perintah kepada kita Sekali lagi saya katakan bahwa Ketika kita tidak melakukan perintah yang diperintahkan kepada orang yang memberi perintah Sebenarnya kita tidak percaya kepada dia yang memberikan perintah kepada kita Dan sebenarnya juga kita ragu-ragu kepada orang atau oklum yang sedang memberikan perintah kepada dia Dan Musa di atas Tuhan tidak percaya Saya kan sudah bilang Kau hanya tinggal bicara saja Kenapa kau pukul mungkin panggil Itu artinya kau tidak percaya Dengan apa yang saya perintahkan kepada kau Engkau ragu Dengan apa yang saya sampaikan kepada orang Saudara Saya beberapa kali belajar Tentang bagaimana Akibat tidak sesuai dengan perintah Saya Motor saya itu Bagian speedometernya Atau indikator bensinnya Dia tidak fungsi Jadi kami tidak bisa melihat Apakah bensin ada Atau tidak ada Sebelum kami buka tanki bensinnya Dan saya Kalau jalan memang jarang memperhatikan bensin Ya saya percaya bahwa bensin ini cukup lah Itu feeling saya Dan istri saya bilang begini Saya Kok isi dulu Bensin Nanti kita dorong lagi Nah saya bilang Bapak Enggak sabunnya hati Seperasa saya yang tahu motor Bukan dia Saya enggak motor Saya yang tahu kondisi motor Saya yang isi bensin Kok kan tahu di belakang saja Tinggal naik saja Sampai di tujuan Itu pikiran saya Saudara Dan saya tidak mengikuti Apa yang istri saya sampaikan Saya tidak mengikuti perintah dia Untuk isi bensin Dan benar saudara Akhirnya Motor kami tiba-tiba Bensin habis Dan kami harus Menorong motor Baru dia bilang Saya sudah bilang Isi bensin Dan jujur saudara Sereka hari juga Kita seperti itu Dan dapatkan Tuhan Tuhan subicara Tuhan subicara Tuhan subila Kok harus begini Kok harus lakukan ini Tetapi saudara Sering kali juga Kita mengabekan Atau tidak melakukan Tempat Seperti yang Tuhan Sampaikan Saya sering mendengar Kehidupannya Mereka Mereka air yang Menteritas Sama seperti Dengan musim Ketika dia Tidak percaya Kepada Tuhan Dengan tidak mengikuti Perintah Tuhan Dia meragukan Tuhan Jadi saudara Ketika tidak melakukan Tempat seperti Perintah Tuhan Sebenarnya Tuhan Meragukan Sebenarnya saudara Meragukan Tuhan Dalam kehidupan saudara Sebenarnya Kita tidak percaya Kepada Tuhan Bukankah Bersatu seperti itu Dia tidak tepat Seperti perintah Yang diberikan Salam saudara Dalam 1 Samuel Pasal 13 Nanti bisa dilihat Jadi Pada waktu itu Yang punya hak Untuk mempersembahkan Korban Itu bukan raja Tetapi Imam Yang punya hak Untuk mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Tetapi Permasalahannya Pada waktu itu Situasi perang Yang sedang terjadi Bangsa Israel Sedang terhimpit Dengan bangsa Filistin Dan mereka Sedang Situasi susah Dan di dalam Pikirannya Salah Ini kayaknya Tidak mungkin Kita bisa mengalahkan Orang Filistin Kita harus minta Tolong sama Tuhan Tetapi Tunggu si Samuel Terlalu lama Untuk datang Mempersembahkan Korban Bagi Tuhan Karena yang Punya hak Adalah Samuel Jadi Tunggu-tunggu Terlalu lama Tapi sisi lain juga Orang-orang Israel Sudah menekan dia juga Ditekan Ini bagaimana Ini kita mengalahkan Ini Dan disinilah Bagaimana Si Saul Mengakukan Tidak sesuai Perintah Tuhan Dia akhirnya Mengambil Batu Samuel Dia mempersembahkan Korban Batu Dengan tujuan Meminta Belas Kasihan Tuhan Dengan tujuan Meminta Pertolongan Tuhan Untuk menolong Bangsa Israel Tetapi Sekali lagi Itu tidak Seperti Perintah Yang diberikan Mempersembahkan Korban Bukan bagian Raja Dan itu Menjadi Dosa Bagi Saul Dan Tuhan Undur Dari Pada Sisi Hanya apa Sifat Kan tujuannya Bagus Kan Ini minta Tolong Sama Tuhan Mempersembahkan Korban Tapi sekali lagi Itu bukan Perintahnya Perintahnya Tunggu Samuel Biar dia Kasih korban Bagi Tuhan Kadang-kadang Saudara Kita Mimbang-mimbang Akhirnya Tidak Mungkin Akhirnya Tidak Tidak Mungkin Kalau Firman Tuhan Saya Lakukan Akan Terjadi Akhirnya Situasinya Tidak Memungkinkan Akhirnya Kita Bertindak Tidak Seperti Perintah Tuh Saya Percaya Setiap Kita Di sini Yang bertindak Sesuai Dengan Perintah Tuhan Itu Hal yang Pertama Saudara Hal yang Kedua Saudara Apa Makna Tidak Seperti Perintah Satu Dua Tiga Tidak Menghormati Keputusan Tuhan Perhatikan Kembali lagi Di atas 12 Kita Baca Sama-sama Satu Dua Tiga Tetapi Tuhan Berfirman Kepada Musa Dan Karena Kamu Tidak Percaya Kepadamu Dan Tidak Menghormati Keputusanku Di depan Mata Orang Islam Itulah Sebabnya Kamu tidak Akan Membawa Jemaah Ini Masuk Ke negeri Yang akan Diberikan Kepadamu Sudah Tidak Menghormati Sama Halnya Dengan Menghidupan Tidak Menghormati Sama Halnya Dengan Melecehkan Ketika Kita Tidak Menghormati Tuhan Sebenarnya Kita Sedang Meminat Ketika Kita Tidak Menghormati Tuhan Sebenarnya Kita Sedang Melecehkan Dan Ketika Kita Tidak Melakukan Tepat Seperti Yang Tuhan Sampaikan Itu Penghinaan Bagi Tuhan Itu Pelajaran Bagi Tuhan Makanya Sepertinya Dosanya Simple Tetapi Itu Menghina Kepudus Satu Makanya Mereka Tidak Berhak Masuk Ke Tanah Karena Setiap Firman Yang Disampaikan Kepada Kita Tidak Dilakukan Karena Sama Hanya Kita Tidak Menghargai Saudara Sebagai Orang Tua Ketika Saudara Sampaikan Sesuatu Kepada Anak Saudara Saudara Kasih Nasihat Kamu Harus Begini Harus Begini Harus Begini Saudara Sampaikan Nasihat Itu Karena Sudah Berpengalapan Sudah Pernah Melewati Masa Muda Pernah Melewati Masa Masa Itu Dan Tahu Bagaimana Melihat Masa Muda Ketika Ketika Anak Anak Merasa Bahwa Orang Tua So Tahu Padahal Orang Tua Hidup Di Jaman Yang Berbeda Tapi Orang Tua Punya Pemanah Bermasalahan Ketika Orang Tua Sampaikan Kepada Anak Anak Dan Ketika Anak Anak Tidak Mengikuti Saran Orang Tua Sebenarnya Sama Kita Dihargai Saya Sambil Bicara Ulang Tapi Tidak Hargai Apa Saya Sampaikan Sama Tuhan Sudah Bicara Firman Tuhan Firman Tuhan Ini Perintah Kepada Kita Ketika Kita Tidak Mengikutinya Sama Hal Kita Tidak Menghargai Tuhan Tidak Menghormati Tuhan Mengecehkan Tuhan Dan Firman Tuhan Datang Setiap Hari Kepada Kita Baik Lewat Berlumat Setiap Hari Membaca Firman Tuhan Entah Mungkin Satu Pasang Satu Perikok Lima Pasang Satu Ayat Itu Perintah Tapi Pernahkah Kita Atau Maukah Kita Belajar Untuk Menghargai Perintah Itu Dengan Mengikuti Tepat Seperti Yang Diberintah Jangan Bikin Gerahan Tambah Kalau Tuhan Bila Taya Kerjakan A Saja Tuhan Bila Kerjakan B Saja Nanti Kita Lihat Bagian Yang Ketiga Ini Yang Sering Kita Bikin Sekarang Tuhan Minta Kita Malah Sesuatu Lakukan Tepat Seperti Yang Diberintahkan Lakukan Tepat Seperti Yang Diberintahkan Ini Yang Ketiga Sering Sering Kita Lakukan Satu Dua Tiga Merasa Diri Hebat Tuhan Sudah Bila Begini Tapi Seringkali Kita Bikin Gerahan Tambahan Karena Kita Lebih Tau Kan Sebenarnya Ketika Kita Bikin Gerahan Tambahan Di Luar Yang Tuhan Sampaikan Artinya Kita Merasa Lebih Tau Kan Ketika Kita Tidak Mengikuti Perintah Yang Diberikan Maka Sebenarnya Kita Merasa Jauh Lebih Hebat Karena Kita Beranggapan Pikiran Dan Tidak Yang Kita Jauh Lebih Benar Daripada Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Contohnya Tadi Seperti Anak Anak Dengan Orang Tua Orang Tua Sampai Begini Tapi Kita Bikin Diri Lebih Tau Bikin Diri Lebih Hebat Makanya Kita Bikin Gerakan Tambahan Dan Sama Ketika Aku Tidak Melakukan Tepat Aku Berpikir Tanya Tidak Tepat Dalam Situasi Begini Tidak Bisa Lakukan Seperti Ini Contoh Tuhan Bila Kita Harus Hidup Jujur Kita Cari Pekerjaan Jujur Di Jaman Sekarang Tidak Mungkin Tidak Pakai Uang Sombokan Uang Melijin Tidak Mungkin Kita Tengkus Akhirnya Kita Kasih Uang Melijin Kita Merasa Diri Hebat Kita Mampu Yesus Uang hilang Pekerjaan Juga Terapa Jangan Pernah Merasa Diri Hebat Dari Tuhan Tahu Yang terbaik Tuhan Tahu Kadar Tangan Tuhan 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 Apa Yang harus Kita Kerjakan Tuhan Tahu Apa Yang Tuhan Minta Hanya Mengikuti Perintahnya Tuhan Kalau Berkerja Adap SOP Standar Ya Sudah Itu kan Standarnya Ikuti Saja Pasti Bersuat Dengan Apa Yang Diharapkan Tuhan Setelah bikin yang lain-lain, tetap akan lain juga Dan Tuhan tahu Apa yang harus kita kerjakan Tuhan tahu kemampuan saudara Tuhan tahu batas kemampuan saudara Untuk itu, mari belajar Mengikuti perintah Saudara, saya ingin mengakhiri putbah saya Di pagi hari ini dengan sebuah cerita Sekali lagi Karena saya suka bola, ya saya pakai Uistrasi bola saja Ini adalah seorang keeper Termahal di dunia Namanya Kepa Ini keeper Dibeli dengan harga 80 juta US dolar Harganya Laki-laki ini saudara Keeper saja Harganya 80 juta US dolar Tapi misalnya dengan Neymar Neymar 3,1 triliut Harganya itu 3,1 triliut Tetapi kalau si Kepa ini Harganya 80 juta US dolar Sudah tinggal kalikan 15 itu saja Berapa dia menghargai itu Sudah Mahal sekarang Dan satu kali saudara Timnya Chelsea Itu masuk di final Di Carabao Cup Itu antara juara Liga Inggris Dan juara Piala Liga Inggris Dipertandingkan Antara Chelsea Dengan Manchester City Kemudian Di detik-detik terakhir Saudara Itu Perpanjangan Sudah berlalu Dan akan masuk Di dalam Aduh penalti Kemudian pelatihnya Mario Sari Memberikan sebuah perintah Agar dia diganti Keeper ini diganti Dengan Keeper yang lebih tua Kenapa lebih tua? Karena Keeper yang tua ini Punya Rekor Paling banyak Menggabarkan Penalti Memang dia bukan Keeper utama Tapi dia punya Prestasi Dia punya Rekor Pandai Menebak penalti Dan pandai Menggagalkan penalti Keeper sadar Lebih tua Tetapi saudara Si Keeper ini saudara Ketika dibintar Semua perintah Kepada pelatihnya Untuk Diganti Dia tidak mau Dia tidak mau Dia tidak mau Sempat itu Terjadi Perdebatan yang cukup panjang Di situ saudara Tegar Karena ini Mau ada penalti Saudara Kalau sudah Agap penalti Tidak bisa ganti Kemain Sudah selesai Jadi ini saat-saat Lo ganti Mau ke situ Harus ganti dulu Tapi dia merasa Dia hebat Dia Keeper termahal Dia masih muda Dia berpikir Oh siap Mampu akan Menggagalkan Penalti itu Tetapi Apa yang terjadi Ketika dia tidak Mengikuti perintah Sang pelatih Yang sebenarnya Tahu Karena pelatih Dia yang tahu Kemampuan Daripada Anak hidupnya Dia yang merasik Strategi Dia menempatkan Orang Yang kapan Dia yang akan ada Di mana tempatnya Dia tahu Dan akhirnya Dia tidak boleh Ketika Agung Penalti terjadi Saudara Tahu Tidak satupun Penalti Yang dapat digagal Tidak satupun Yang bisa dia tangkis Semua masuk ke gawang Dan akhirnya Chelsea Kalah Gara-gara Dia tidak mau Itu perintah Pelatih Untuk diganti Memang dia memantren Maaf Memang dia masih muda Dibandingkan Percandangannya dia Tetapi dia tidak mau Itu perintah Dan seringkali Juga dalam hidupan kita Tuhan sudah bilang Kamu harus Lagi seperti ini Ini momennya Tempat Kamu harus Kerjakan ini Jangan yang itu Saya percaya Tuhan Bicara kepada saudara Buat sampaikan Secara khusus Apa yang Mesti Melakukan Kita mulai berpikir Saya punya pengalaman Saya punya keahlian Saya punya kompetensi Ngapain Saya itu Yang Tuhan Mau Saya akan melakukan Yang Cema Ketika Aku tidak Menyikuti Tuhan Tepat seperti Yang Tuhan Merintahkan Sebenarnya Kita juga sama Seperti Kepak Yang merasa Diri hebat Yang merasa Diri jago Tapi biarlah Di hari ini Saudara Janganlah Kita Seperti Keba Yang akhirnya Dia dibuli Habis-habisan Dia dimaki Habis-habisan Di sosial media Hanya gara-gara Merasa Diri hebat Musa Hanya gara-gara Tidak Mengikuti Perintah Tuhan Bertahun-tahun Seperti Tidak Diperhitung Dia tidak Bisa Masuk Ke tanah Tanah Yang Dijak Tidak 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 Biarlah Kita belajar Hidup kita Harus Sesuai Dengan Perintah Tuhan Biarlah Kita mengatakan Seperti Maria mengatakan Jadilah Padahal Menurut Perkataan Dan Biarlah Laku Kujian Ini Mengajar Kita Bahwa Hidup Kita Ditentukan Oleh Firman Tuhan Ku yakin Saat kau berfirman Ku menang Saat kau Berindah Hidupku Hanya Ditentukan Oleh Perkataan Amin Ku Ku aman Karena Kau Menjaga Ku kuat Ku kuat Karena Kau Merupakan Hidupku Hidupku Hanya Ditentukan Oleh Kuasa Bangin Tuhan Semoga Bangin Tuhan Bagi Tuhan Tak ada Yang Bustani Bagi Tuhan Tak ada Yang Kau Beri Mujizatnya Disediakan Bagi Kulian Bagi Tuhan Bagi Tuhan Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tak ada Yang Bustani Bagi Tuhan Tak ada Yang Kamu Dik Pujisatnya Bagi Tuhan Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tak ada Dan Bagi Tuhan Bagi Tuhan Biar Musik saja Sudara renungkanlah kembali Lampi umat saudara Seringkali Tuhan memberikan perintah kepada saudara Keputusan melakukan ini dan lain sebagainya Tapi seringkali kita membuat perhitungan-perhitungan yang lain Seringkali juga kita dipengaruhi dengan pikiran kita Dengan pemahaman kita Dengan latar belakang kita Sehingga akhirnya kita memutuskan Keputusan bertindak Tidak seperti dengan perintah Tuhan Saya tidak tahu apa pertimbangan saudara Saya tidak tahu dengan apa alasan kita semua Yang mungkin pada akhirnya Kita bertindak tidak seperti perintah itu Ketika kita bertindak tidak seperti perintah itu Sebenarnya kita sudah meragukan dan tidak mencayangkan Kita tidak menghormati kekudusan itu Dan kita merasa diri lebih hebat daripada itu Kalau mungkin di hari ini Baik aku yang di ruangan ini Baik aku yang sudah menyaksikan live stream ini Kalau aku merasa bahwa aku sering hidup di luar perintahku Ambilah waktu untuk memintaanku Buatlah memintaanku di hari ini Tuhan Saya mau belajar bahwa hidup saya Hanya ditentukan oleh setiap perkataan Biarlah hidup saya Biarlah hidup saya Sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran Dan aku melihat benar-benar hidup saya Amin Amin Biarlah ujian ini menjadi komitmen kita Dibangkan Ku yakin Ku yakin saat kau berpindah Hidup Hidupku Hidupku Hanya ditentukan oleh perkataan Ku aman karena kau menjaga Ku aman karena kau menjaga Amin Hidupku 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 Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin Mujisannya disediakan bagiku Kudiamlah dan dipulihkan Terima kasih Tuhan Yesus setiap jemaat-jemaat Tuhan Buat setiap kami yang ada di hari ini Kami percaya, buat setiap kami adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau Bukan apa yang kami mau Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur Mari semua katakan Amin Sekarang berdoa kembali Di hari ini juga kita akan berdoa secara khusus Kita akan memutus satu jemaat kita yang akan pulang ke Mampraho Kita berdoa karena ada satu visi Tuhan Untuk dia boleh membuka perintisan Mampraho Untuk itu saya sudah gak kayari rumah kita depan Rencana tanggal 22 Desember akan pulang ke Mampraho Kita butuh dalam doa supaya ketika dia pulang ke Mampraho Dia bisa membuka perintisan di sana Baik arti apakah yang mengembalakan orang lain Tapi dia membuka jalan untuk perintisan Mampraho Karena juga beberapa jemaat-jemaat kita yang sudah tinggal di Mampraho Seperti kata Salamu Masudai dan beberapa teman Yang saya tetap mendukung supaya Tuhan tolong dia Dengan merami dia Dan kita berdoa supaya kita terus berkembang Bukan hanya di Sorok, di Merauke, dan di Jayapura Tapi bisa berkembang ke setiap kelupakan-kelupakan yang lain Untuk itu saya mengundang kakak ayah ini untuk masuk di depan sini Memandang ke depan Nanti jemaat Tuhan bisa arahkan tangan saudara Kita akan mengutus dia untuk menjadi berkat Dimanapun Tuhan taruh dia di sebuah tempat Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih kami percaya bahwa Dimanapun Tuhan tempatkan kami itu bukanlah suatu yang kebetulan Kami tahu dan percaya dimanapun kami berada Kami harus menjadi berkat Kami menjadi garam dan terang bagi dunia Sehingga lewat kehidupan kami ada banyak orang boleh mengalami Tuhan Saat ini Tuhan kami berdoa Buat kakak Yairus Bitawa Yang kakak berdua akan pulang ke Mampraho Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dia Sehingga dia bisa menyampaikan berita Injil kepada orang-orang di Mampraho Supaya terikat dilepaskan Yang terikat diperdekakan Agar mereka boleh percaya kepada Yesus Lewat pengainan kakak Yairus Kami juga berdoa untuk peluang-peluang Mari kita buka agar gereja Lister Nasaren boleh ada di Mampraho Lewat kehidupan kakak Yairus Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan Yang pernah berjemaat di GKN Yang sudah pulang ke Mampraho Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka Supaya bisa bersama-sama memikirkan Agar gereja Tuhan GKN Bisa ada di Mampraho Memwatakan kekudusan bagi Tuhan Agar setiap orang-orang boleh mengenal Tuhan Kami berdoa penyertaan Tuhan Hikmat merifat Tuhan Selalu ada buat kakak Yairus Dan Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya Selama pelayanan di sana Di dalam nama Tuhan Yesus Sekarang memutus kakak Yairus Haleluya pada semua Katakan Amin Buat berkati kakak Selamat main di sana Silahkan kembali ke teman-teman kembali Dan kita jemaat Tuhan terus berdoa Dan saya rindu Tidak ada jemaat-jemaat Tuhan lagi Yang akan putus Untuk boleh Memartakan kakak baik Dimanapun Tuhan Tepatkan kita Boleh seberkati Shalom